Intro Oke, hari ini gue mau bahas sesuatu Sangat terdana, basic Membahas tentang kalibrasi ISC Yang betulan gue pake ini seri Yokomo Ini kalibrasi ISC ini dari RPX, BLRS, BL4 Pro Sampai RPX 2 Ini sama Kalau yang lain gue kurang tau ya Maksudnya bukan kurang tau Yang lain tuh ada beberapa macam tipe Lo bisa browsing aja kalibrasinya Kayak Hobbywing Akufans, itu tuh beda-beda Yang gue mau bahas adalah Yokomo punya Kalau Yokomo yang terbaru itu Kalau gak salah yang 100 itu gue lupa ya Itu gue juga belum tau Karena barangnya belum ada Dan gue gak pake itu Jadi gue mau bahas ini Pertama-tama lo mesti tau adalah Remote lo mesti dalam keadaan netral Jadi kalau gue biasanya Untuk Ini Untuk throttle Kayak epa throttle Forward sama remnya Gue balikin ke 100 Begitu Untuk Untuk Throttle Rate-nya Yang dual rate-nya tetap 100 Sedangkan si Eksponennya Gue balikin dulu ke 100 Kalau sekarang ini Gue pake Gue pake disini tuh Minus 19 Kalau di Putabasanwa itu Plus 19 terbalik Karena ini dia Bacanya terbalik throttle-nya Kalau yang Noble punya Terbalik Jadi ini gue balikin dulu Ke 0 Nah Untuk throttle-nya Udah gue balikin semua Nah Kemudian Jangan lupa Buka bodinya Dan Pake standing bawahnya Supaya aman ya Sebentar nih gue ambil Kalau ini gue pake Adanya ini Gue pakein dulu Supaya apa? Supaya tidak loncat Mobil lo saat dikalibrasi Jangan lupa colok baterai Colok baterai Dia kalau ISC ini Yang Yoko mau punya Dari RPX BLRS BL4 Pro itu Sama RPX 2 itu Lo nyalain on biasa Nanti ada tombolnya disini Kalau ini nanti Dia ada tombol ininya Lo nanti Nanti lo liat Dia ada tombol ininya Ada tombol setting Nanti lo pencet Selama 3 detik Nanti 3 detik Akan di Ininya Tahan Satu Dua Tiga Dia akan blinking Nah Pertama kali itu Dipencet gas Eh Salah Cumi Kita ulangin Ternyata salah Kenapa? Karena gue mencetnya Nggak kenceng tadi soalnya Oke Gue pencet dulu yang kenceng Udah dinyalain Ini gue tahan Settingannya Ini agak susah soalnya Eh Oke Tahan Satu Dua Sampai dia blinking Ada bunyi itu kan Tini Nah ini Digas Sampai dia Merah nyala Rem Merah Sama hijurnya nyala Diketengahin Dia hijau Merah Kedip-belik-belik Nah ada bunyi itu Tini Nah ini artinya Sudah terkalibrasi Nah ini lo bisa Main dengan enak Oke Kenapa Mesti kalibrasi ESC? Biasanya Kalau lo setting-setting ESC Setting-setting remote Ya namanya Electronic ya Dia suka ada bugnya Suka ada Case Memorinya Yang ketinggalan Jadi Perlu untuk Beberapa kali lo Untuk Kalibrasi sih Kayak itu Kalau gue biasanya Udah berapa bulan Setelah banyak Urba-ruba Kalau mau Balap Gue baru kalibrasi Supaya bisa maksimal Hasilnya Itu aja Hari ini Gak usah panjang-panjang Nah Tungguin video gue berikutnya ya Thank you Bye Sampai